Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Gugu Prakosok Tomo. Saya lahir di Semarang, 2 November tahun 1990. Alamat saya sekarang di Lampung, Lampung Timur tepatnya. Domisili sekarang di Halmahera Selatan, di Kecamatan Obi, Desa Kawasi. Jadi, untuk pengalaman kerja saya sekarang sebagai HSC Compliant dan Dokumen Kontrol di PT Halmahera Persadalijen. Kemudian sebelumnya saya juga pernah jadi Safety Supervisor di projek PT Arcoran Indonesia. Kita bergerak di Construction Power Plan atau Pembagian Listrik Mini Hydro PLTMH. Saya juga pernah ikut sebagai Putser Leader di Semarang, di PT Sibasurya. Kalau teman-teman ada yang dari Semarang tahu PT Sibasurya, karena PT itu cukup tua juga. Saya juga mengawali karir di bidang K3, di PT Mitra Andalan, konstruksi di Saatiga. Untuk pendidikan, riwaya pendidikan saya sendiri, saya basically seorang perawat. cuma saya tertarik di dunia K3 setelah dapat training di Perkes waktu itu. Saya coba untuk GALDI. Ternyata saya tertarik. Saya lanjutkan program study saya di bidang promosi keselamatan dan kesehatan kerja di Universitas Buda Goro tahun 2015. Kemudian saya mengambil AK3U di tahun 2017. Oke, kita mulai untuk sesi training ini. Referensi saya untuk materi ini dari PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan diadakannya pelatihan keselamatan ini adalah menyediakan metode bagi semua pekerja agar mampu untuk mengenali bahaya di lingkungan kerja. Kemudian membuat peserta dapat meneliti resiko dan menentukan pengendaliannya seperti apa. Kemudian menggunakan metode ini dapat dimeningkatkan kemampuan dalam menyiapkan JSA, SOP, dan risk assessment itu sendiri. Kemudian memberikan pemahaman tentang pentingnya manajemen resiko terhadap salah satu pembunuhan untuk audit SMK3. Nah, kita masuk ke definisi apa sih bahaya itu adalah sesuatu yang berpotensi untuk menyebabkan keselakaan cedera pada keselakaan atau kerusakan yang akan terjadi apabila tidak ada kontak langsung. Kemudian resiko adalah kemungkinan keselakaan yang dapat terjadi karena suatu bahaya. Pengendalian atau pengendalian adalah tindakan pencegahan yang dirancang untuk meminimalisasikan atau menghilangkan dampak atau kemungkinan buruk yang disebabkan oleh bahaya. Sedangkan pengenalan bahaya sendiri adalah suatu kegiatan yang proaktif yang fokus untuk menemukan kejadian yang tidak diinginkan yang dapat terjadi dengan memperhatikan interaksi. Apa disinterasinya? Kalau kita berbicara tentang safety, kita tentunya akan membahas tentang men, metode, terus equipment, environment, dan material. Maksudnya itu yang kita kenali. Kemudian penilaian resiko. Proses untuk mengevaluasi resiko yang timbul dari bahaya, menentukan kesukupan pengendalian yang ada dan menetapkan apakah resiko tersebut dapat diterima atau tidak. Kita akan berbicara tentang yang pertama terkait judul yang kita akan bahas itu terkait dengan manajemen resiko. Kenapa kita ambil topik manajemen resiko? Karena safety itu tidak akan lepas dari yang namanya risk assessment. Karena ketika kita tidak dapat melakukan risk assessment secara baik atau secara benar, kita tidak bisa melakukan pengendalian secara baik, maka di perusahaan itu atau di tempat kita bekerjakan terjadi yang namanya statistik eksiden yang cukup tinggi. Apa sih manajemen resiko itu? Manajemen resiko adalah proses pemilihan dan penerapan langkah-langkah antisipasi untuk mencapai tingkat resiko yang dapat diterima dengan biaya yang dapat diterima. Itu sumbernya dari anti-tourism assistance, diploma security service. Itu juga ada dari ahli, juga dari Iram Pami, mendefinisikan manajemen resiko sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi atau perusahaan menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai masalah yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara pembahasif dan sistematis. Jadi, di suatu organisasi perusahaan, tentunya kan terdapat departemen masing-masing. Departemen masing-masing itu diwajibkan untuk melakukan yang namanya analisa resiko. Tujuannya apa sih? Jadi, tujuannya dari departemen masing-masing itu memetinkan atau membuat pengenalan, penilaian, identifikasi, bahaya yang ada di area kerjanya mereka. Supaya untuk apa? Agar apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan di departemen masing-masing, itu tidak sampai terjadi kecelakaan yang dapat menimbulkan menimbulkan korban jiwa atau kerugian secara material untuk perusahaan. Jadi, makanya perlunya dibentuk perlunya dibentuk manajemen resiko di suatu perusahaan tersebut. Kemudian menurut Herman Darmawi menyatakan manajemen resiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa, serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisien yang lebih tinggi. Jadi, ketika perusahaan itu sudah menerapkan sebuah sistem manajemen resiko yang baik, sebuah analisa resiko yang bagus, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna menciptakan produktivitas yang tinggi di perusahaan tersebut. Jadi, kesimpulannya manajemen resiko ini adalah tindakan atau suatu cara menganalisa sebuah resiko yang ada di perusahaan kepada titik yang dapat diterima, sehingga pekerjaan yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Untuk ada yang ditanyakan dari Bu Natalia. Kemudian, manfaat melakukan manajemen resiko itu adalah mencapai tujuan, mencapai tujuan, mencapai tujuan yaitu, jadi setiap perusahaan itu pasti memiliki tujuan goals yang harus dicapai. Nah, agar goals itu dapat tercapai dari manajemen atau organisasi itu wajib membuat sebuah manajemen resiko tujuannya apa? Untuk menghindari potensi-potensi gangguan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan terganggunya produksi atau goals dari target yang sudah ditentukan. Kemudian, dapat menyebabkan kesalahan kerja yang mungkin dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sampai utup. Tadi saya jelaskan. Kemudian, meningkatkan keuntungan perusahaan. Ini dengan kita melakukan manajemen resiko, kita melakukan analisa resiko, perusahaan sebut dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran terkait dengan kesalahan kerja atau terkait kerusakan, kerugian yang diakibat oleh kesalahan yang mengakibatkan terganggunya proses produksi. Kemudian, memberikan keamanan pada kerja. Dengan kita menganalisa, kita melakukan analisa terkait dengan manajemen resiko, kita dapat memberikan suatu cara, seperti contohnya kita mengulangi bahaya-bahaya yang ada di area kerja kita, sehingga memberikan kenyamanan terhadap pekerja yang ada di area kerja tersebut. Jangan melakukan manajemen resiko adalah menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam resiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat dikendalikan atau berbagai macam resiko yang ada agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya dukungan dan penyusunan kebijakan dan penyusunan manajemen resiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Jadi, manajemen resiko ini dibuat berdasarkan diskusi dengan manajemen terkait dengan proses kerja, proses operasi, terus lingkungan sekitar. Dengan cara tersebut, kita bisa merumuskan terkait dengan pengendalian resiko yang ada. Kemudian, tujuan manajemen resiko juga secara umum digunakan untuk dasar agar bisa mempredisi bahaya atau hal yang tidak menyenangkan yang akan dihadapi dengan perhitungan yang cermat, serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi di awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Secara khusus sendiri, tujuan manajemen resiko adalah untuk menyediakan informasi mengenai resiko kebanyakan regulator, meminimalkan kerugian dari berbagai resiko yang uncontrolled, kemudian agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesenampingan, biaya manajemen resiko yang efisien dan efektif, kemudian memberikan rasa aman agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Klasifikasi manajemen resiko itu bagi menjadi empat, yaitu resiko operasional, resiko eksternal, finansial, dan strategi. Operasional itu apa sih? Adalah resiko yang muncul disebabkan tidak berfungsinya suatu sistem internal yang berlaku, kesalahan dari manusia, atau kegagalan dari sistem. Kemudian untuk eksternal sendiri adalah faktor resiko yang timbul dari faktor lingkungan, di mana lingkungan eksternal dapat menimbulkan kondisi yang tidak kondisi bagi bencana yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian resiko finansial. Bicara yang sebenarnya, suatu resiko yang dihadapi oleh investor akibat dari ketidakmampuan emitter saham, dan juga obligasi untuk mempunyai kewajiban, pembayaran baik dividen, serta pokok pinjaman. Kemudian untuk strategi adalah suatu resiko yang terjadi, karena kemampuan dari para top manajemen untuk mengimplementasikan strategi dengan signifikan, atau strategi yang diterapkan itu tidak sesuai dengan present dari usahaan. Prinsip manajemen resiko yaitu perumusan tujuan, tatuan arah, pembagian kerja dan pendelegasi yang mengenang, koordinasi, dan pengawasan. Kita masuk ke topik kedua, GBPR atau identifikasi bahaya dan RDC. Kenapa saya ambil Hira DC? Karena manajemen resiko itu banyak tekniknya, antara lain adalah IBPR, Hira DC itu sendiri, kemudian HAZOP, kemudian kita berbicara tanah FMEA, itu yang saya ambil karena di perusahaan saya juga, kita pambilnya untuk telah atau identifikasi bahaya dan risiko itu kita menggunakan Hira DC. Nah, identifikasi. Apa sih identifikasi adalah? Nah, ini satu ilustrasi pekerjaan, bahaya, dan risiko. Jadi, di sini ada pekerjaan, pekerjaan kita akan melakukan penggalian di sebuah terowongan. Bahayanya apa sih? Bahayanya mungkin ada satu bundukan tanah yang bakal runtuh. Risikonya kalau kita lakukan tanpa melakukan tindakan analisa dulu, analisa risiko, yang bisa risikonya fatality atau cacat ya, karena dari proses pekerjaan yang dilakukan, mengalami runtuh dan menimpasi pekerjaan tersebut. Oke, nah, pengenalan. Apa yang dimaksud dengan mengenali bahaya? Itu adalah suatu cara proaktif yang fokus untuk menemukan kejadian tidak diinginkan yang dapat terjadi dengan memperhatikan interaksi. Nah, interaksinya apa saja? Ya, orang yang melakukan pekerjaan tersebut, pekerjaannya dilakukan, kemudian peralatan, lingkungan, dan material yang ada. Jadi, kalau kita berbicara dari sisi safety, ketika kita melakukan sebuah analisa, misalnya dengan skup pekerjaan, construction misalnya, kita harus perhatikan, nah, orang yang melakukan pekerjaan itu sudah kompeten atau belum? Nah, kita lihat dulu, orang yang kita melakukan pekerjaan di situ sudah kompeten atau belum? Terus, pekerjaan yang dilakukan, dia sudah paham belum metodnya seperti apa? Kemudian, peralatan yang digunakan sudah sesuai belum? Misalnya, dia harus menggali, tapi yang digunakan adalah machine board, kan itu nggak mungkin. Terus, lingkungan. Lingkungan sekitar itu, area sekitar misalnya ada kerjaan simopkah, atau apa namanya, dari housekeeping yang tidak bagus, karena itu kita juga harus perhatikan. Kemudian, material. Material apa yang digunakan? Seperti itu. Itu harus diperhatikan ketika kita melakukan sebuah analisa risiko. Nah, ini untuk, untuk apanya yang harus kita lakukan adalah menyiapkan atau preparation for risk assessment. Jadi, kita harus menyiapkan apa saja sih yang harus dilakukan untuk melakukan manajemen risiko. Dari formulirnya, ada timnya, kita harus disiapkan, karena ketika kita melakukan sebuah dokumentasi untuk terkait dengan manajemen risiko, itu tidak bisa mandiri. Karena apa? Karena persepsi seseorang itu akan berbeda dari satu orang ke orang lain. Jadi, makanya, ketika kita membuat sebuah manajemen risiko atau iradisi, itu wajib membuat tim. Timnya, bisa dari safety, manajemen, usernya itu sendiri. Karena apa? Yang lebih paham jenis pekerjaan, resiko yang pekerjaan, itu adalah dari si user masing-masing. Untuk manajemennya, itu adalah dari kebutuhan apa yang harus ditunakan, support apa yang sekebutnya, seperti APDK, atau rambu yang harus disiapkan, kegelengkapan-kelengkapan, seperti rekayasa engineer yang harus diperlukan, itu menggunakan biaya. Dan itu harus sesuai approval dari manajemen. Jadi, dari sisi safety, kita menyumbang sih terkait dengan sisi safety-nya, kontrolinya seperti apa, apa yang harus dilakukan. Jadi, makanya ketika kita melakukan sebuah manajemen risiko, kita harus membentuk sebuah tim. Terus, kita melakukan identifikasi bahaya, nah, identifikasi bahaya kita harus lakukan. Kita buat dulu runungan pekerjaan itu apa saja, bagiannya apa saja, untuk kita lakukan identifikasi. Kemudian, estimasi of risk adalah kita menentukan dari faktor kemungkinan atau keparahan, kita pakai metrik resiko di situ, kemudian kita lakukan evaluasi. Sekarang kita sudah lakukan evaluasi, ternyata dari risk mengalami penurunan terkait resiko bahayanya, dari misalnya levelnya ekstrim menjadi low atau ekstrim menjadi medium. Kalau menurut kita itu bisa, kita lakukan pekerjaan, ya kita bisa lakukan pekerjaan itu. Tapi kalau belum, ya kita asismen ulang untuk terkait dengan mengurangi bahaya yang ada. Misalnya, kalau misalnya kita lakukan, bagi contoh, kita sudah lakukan rekayasa engineer, cuman dari nilai atau dari metrik resiko itu cukup tinggi, jadi kita harus berikan hirarki kontrol yang lain, misalnya administrasi, kita pasti pasang rambu peringatan, atau kita buatkan standar operasional prosedurnya, biar apa? Biar mengurangi dari potensi bahaya yang ada. Kemudian, kita jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada di risk assessment. Kemudian, setiap tahunnya atau setiap terjadi keselakaan, itu wajib dilakukan manajemen review oleh manajemen. Nah, ini untuk gambaran perbedaan antara bahaya dan resiko. Ini bahaya, bekerja di ketinggian, kalau menggunakan body harness atau menggunakan platform yang tidak sesuai dengan seharusnya, nah, ini resikonya yang terjatuh ya, fatality, kemudian cedera ya, ini gambaran-gambaran terkait dengan apa itu bahaya dan apa itu resiko. Dari teman-teman juga sering menyaksikan, kalau misalnya di tempatnya kerja, ada beberapa hal yang memang yang dilihat tindakan-tindakan yang unsafe condition dan unsafe action ya. Nah, ini sebagai contohnya. Kemudian, kita lanjut lagi. Siapa dan kapan dilakukan untuk mengenali bahaya? Siapa dan kapan dilakukan dalam mengenali bahaya? Itu yang pertama, kerja ya. Pada saat sebelum bekerja dan terjadi perubahan dari lokasi kerja, peralatan yang digunakan dan metode kerja. Kemudian pengawas, pengawas melakukan, memperlukan sewaktu penyusun prosedur kerja. Jadi, tugas dari tanggung jawab seorang pengawas itu adalah membuat standar operasional prosedur yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Tujuannya apa? Agar setiap pekerjaan yang ada di area kerjanya itu paham terkait dengan struktur atau mekanisme pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian, untuk pengawas dan wakil dari manajemen pada saat menyusun penilaian risiko, penyelidikan kesalahan dan meninjau prosedur. Jadi, ini tugas dari pengawas dan wakil dari manajemen. Jadi, tugas dari seorang pengawas itu adalah merumuskan atau membuat suatu analisa risiko atau risk assessment yang nantinya akan disampaikan kepada pekerja. seperti itu. Ini hirarki kecelakaan dari hazard piramid, 3.000 tindakan beraya atau unsafe action atau unsafe condition akan menghasilkan 3.000 nirmis, 30.000 nirmis, 3.000 nirmis. Kemudian, akan menghasilkan 300 mtc dan 30.000 kecelakaan maja dan 1.000 fatality. Ini kita berbicara tentang teori domino dari teori hand risk. Sebagai besar risiko, proses dan pribadi cedera dan kesalahan disebabkan oleh tindakan tidak aman, perilaku tidak aman bukan karena kondisi maupun peralatan. 96 persen kecelakaan itu dihasilkan dari tindakan unsafe action dan sisanya 4 persen dari unsafe condition. Penyebab dan akibat keberian. Ini lemahnya kontrol, sebab dasar, penyebab langsung, eksiden, dan kerugian. Gimana sih biar kecelakaan itu tidak terjadi? Biasanya dari teori domino ini diambil salah satu. Misalnya lemahnya kontrol. Bagaimana biar tidak terjadi sampai jadi kerugian? Sebab dasar, faktor perorangan. Kita mungkin tidak kepercentif dari faktor perorangan ini. Kita mungkin kasih edukasi lebih, kompetensi orang yang bekerja di area tersebut sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian faktor pekerjaan itu kita kaji ulang untuk analisa bahaya dan risiko yang ada di situ. Terus penanggulangannya seperti apa. Sehingga ketika di sebab dasar ini sudah dihilangkan, lemahnya kontrol ini tidak akan berimpa ke penyebab langsung si pemahaman terkait dengan teori yang disebut. Ini cara untuk melakukan bahasanya adalah bisa kondisi lokasi kerja peralatan peralatan yang sedang digunakan, material atau benda yang berada pada lokasi kerja atau yang sedang dikerjakan. Kemudian apakah ada kemungkinan terjadi yang tidak diingatkan, kejadian yang tidak diingatkan, teliti kemungkinan terjadi sesuatu yang salah dengan lokasi kerja, kondisi lain, peralatan yang digunakan dan cara kerja tadi dengan menanyakan contoh hal-hal di bawah ini. Yang pertama peralatan. Kita dapat mengkaji dengan dapatkan terjadi kegagalan alat di situ. Untuk analisi kita, kita tahu analisa ketika kita berbicara tentang peralatan, apa sih yang harus kita analisanya yang pertama adalah kegagalan alat. Alat yang digunakan ini bisa mengalami kegagalan atau tidak. Kemudian dapatkah alat tersebut terjadi kebakaran. Kemudian dapatkah peralatan bergerak tak terkendali. Dapatkah pengaman gagal berfungsi. Kemudian dapatkah terjadinya kekurang oksigen. Mungkinkah saya menghirup gas beracun di area kerja tersebut. Dapatkah benda yang berada di atas saya terjadi. Nah itu yang harus kita analisa. Sebagai contoh analisa kita yang harus kita lakukan. Kemudian pekerja. Dari sisi pekerja kita dapat tanyakan dapatkah saya terjatuh. Dapatkah saya terpulosep dan jatuh. Dapatkah saya tertipu benda dari atas. Dapatkah saya terjepit. Analisa seperti ini yang harus kita sosialisasikan kepada pekerja ketika pekerja tersebut sebelum mulai mengaktifitas pekerjaan. Nah ini salah satu ilustrasi untuk area kerja yang sangat berantakan ya teman-teman. Jadi disini ada bahan berbahaya jadikan satu disini ada pengelasan kemudian disini tools atau peralatan digelitakan dengan sembarangan. Nah ini ketika terjadi emergensi ya jadi pekerja tersebut akan kesulitan untuk melakukan evakuasi ya jadi bisa bisa tertahan di area kerjanya tersebut seperti itu. Nah apa aja sih tipe-tipe bahaya tersebut? Ada gravitasi pergerakan mekanikal listrik tekanan temperatur bahaya kimia biolikal radiasi dan suara itu gambaran terkait dengan bahaya. Gravitasi itu apa sih? Gravitasi itu ada kekuatan daya atau daya akibat gaya tarik bumi terhadap benda. Contohnya itu benda jatuh runtuh dan orang tersandung atau terjatuh itu salah satu bagian dari gravitasi. Kemudian gerakan motion perubahan posisi atau gerakan dari suatu benda atau jad. Contoh kendaraan pemindahan bejana atau peralatan aliran air angin gerakan di perusahaan saya sendiri kita bergerak di bidang apa namanya pengolahan pengolahan bikin ikal disini banyak bahaya-bahaya seperti motion karena di sisi lain kita operasi dan pabrik kita juga moving material-material seperti limonit untuk bahan baku terkait dengan apa namanya bahan baku terkait dengan proses pengolahan bikin ikal tersebut. Jadi disini pergerakan motion cukup tinggi. Kalau kita berbicara di manufaktur kota biasanya terkontrol jadi kendaraan tidak lalang-lalang di area pabrik tapi kalau kita berbicara di area pabrik di area pertambangan itu motion atau pergerakan unit-unit berat alat berat kendaraan itu cukup tinggi. Kemudian bahaya mekanika terdapat pada sebuah komponen dan sistem mekanis ini banyak bahaya-bahaya yang kita temukan dari rotasi vibrasi gerakan termasuk bagian statis peralatan mesin di area konstruksi di area pertambangan di operation manufaktur ini juga kita temukan peralatan-peralatan yang dapat menyebabkan bahaya mekanik ini juga kita harus kaji dan kita masukkan ke risk assessment bagaimana kita meredus biar bahaya tersebut dapat berkurang kemudian tekanan dari cairan atau gas yang telah dimampatkan di vakum pipa bertekanan tabung bertekanan benjana tangki host dan peralatan pneumatik atau hidrolik kemudian ada bahaya distrik juga keberadaan dan alres distrik ini juga sebuah karena di setiap pekerjaan baik itu konstruksi dan operasi tidak terlepas dari singgungannya terkait dengan bahaya elektrik kemudian dari suhu perbedaan kurang energi panas dari sebuah benda atau lingkungan dimana badan manusia merasakan bahaya panas atau dingin seperti contoh api percikan api permukaan panas atau dingin kuap gesekan dan kondisi umum lingkungan dan cuaca kemudian kita bicara dengan kimia bahaya kimia yang terdapat dalam kimia secara inherent atau melalui reaksi memiliki potensi menimbulkan luka fisik atau gangguan kesehatan lingkungan atau peralatan saya izin minum dulu ya oke kita lanjut bahaya lain adalah bahaya mekanis biologi organisme hidup yang dapat menimbulkan bahaya binatang bakteri virus terus patogen bahaya makanan dan kebersihan dari biologi kemudian radiasi di emisi dari radioaktif atau sumber alami yang mengandung radioaktif itu sinarlas radiasi matahari microwave laser sinar alat ukur contohnya bahaya bunyi atau kebisingan bunyi bila ada gaya yang mengakibatkan benda atau jad ber vibrasi dalam bentuk belumbang suara bagaimana hal-hal tersebut bisa terjadi yang kontak dengan orang dan bahaya dengan peralatan bahaya pada saat bahaya terlepas bergerak tanpa terkendali terpapal langsung atau tanpa pengetahuan kita kondisinya adalah kondisi dimana mempengaruhi atau membuat terjadinya kontak dengan bahaya terus kita lanjut bagaimana terjadi kontak ketika terjadi kontak bahaya benda yang terletak lebih tinggi dari dapat sewaktu terjatuh dan terjatuh dari ketinggian terkenal langsung panas berada dalam radius pergerakan suatu kendaraan atau material dengan memungkinkan tertabrak terpukul terjepit kontak antar kendaraan peralatan material dengan pekerja terhadap terdapat pada saat pergerakan dari pekerjaan yang tak terkendali kondisi kondisinya di area kerja kita gelap dapat membuat pekerja tersandung terjatuh aktivitas berada di atas sewaktu-waktu dapat menjatuhkan barang atau sarung tangan terputar pada mesin yang terputar kontak ini kita contohkan terkait bahaya-bahaya yang ada di atas tadi gravitasi gravitasi berhingga seseorang dapat dari lebih rendah jatuh menembus permukaan yang dipijak hilang kesimbangan hilang pergerakan misalnya kita tertabrak kemudian kontak terjadi dengan kendaraan bergerak terkali tanpa diketahui mengarah ke kita kemudian mekanika pergerakan dari permesinan kita langsung dengan mesin yang bergerak atau berputar kemudian dari elektrik dari sumber energi terjadi hubungan arus pendek kontak langsung listrik wadah listrik dan kontak cairan kemudian tekanan terlepas tekanan terlepas tangkap kontrol sebagai contohnya panas air listrik sinar matahari reaksi bahan kimia yang berintensitas waktu dan bahaya yang terkena panas kontak langsung dengan panas kontak dengan beda material nah ini contoh-contohnya suara misalnya bunyi berada dalam radius bunyi insetitas jarak dan waktu kemudian bahan kimia bahan kimia yang sengaja dibuat untuk tujuan yang sangat khusus tergantung dari karakterik bahan tersebut mudah terbakar dapat segera mengganggu kesehatan kontak bahan material sebagai informasi di perusahaan kami juga kita bermain dengan bahaya kimia cukup tinggi kita gunakan H2SO4 yang kehadarnya cukup tinggi 98% bagaimana sih kita untuk menanggulangi risk assessment kita terkait dengan bahaya-bahaya kimia tersebut biasanya kita akan cari dulu terkait dengan MSDS yang material safety data nah itu kita cari kemudian apa sih harus dilakukan di situ karena kita dalam organisasi kan koordinasinya dengan beberapa tim jadi kita lakukan analisa seperti contohnya penyediaan APD pun kita harus analisa juga APD yang harus kita gunakan ini sesuai gak dengan peruntukannya jadi misalnya kita ada kegiatan handling H2SO4 kita harus tahu dulu nih kalau misalnya kita berbicara dari hirarki kontrol kita lakukan iluminasi kalau misalnya bahan H2SO4 itu tidak bisa kita lakukan eliminasi ya kita gantikan substitisi karena kita lakukan pergantian dari bahan kimia tersebut pun tidak bisa sebenarnya karena bahan yang diperlukan untuk kegiatan production kita harus menggunakan H2SO4 nah rekayasi engineer rekayasi engineer seperti apa kita kita buat apa namanya misalnya kita dah buat penampungan atau kita buat apa kayak misalnya dari tanker kita harus atau dari bahan awal pengolahan kita buat piping menuju ke storage-nya nah itu juga kita harus perhatikan kemudian ketika sudah dilakukan rekayasa engineer seperti itu kita harus masih tetap harus kontak langsung dengan bahan kimia tersebut kita harus menggunakan apa kita buat standar operasional prosedurnya dari kami dari perusahaan kami juga membuat sebuah satu standar operasional terkait dengan handling semikal H2S seperti apa dan terakhirnya kita lakukan pengadaan terkait APD sebelum pengadaan terAPD kita juga lakukan analisa terkait sesuai gak sih APD yang akan kita gunakan dengan penanganan handling terkait dengan semikal H2S seperti itu kemudian disini juga kita ada terkait dengan biologi karya mikrogaris seperti ular buaya seperti itu di area kerja kita juga terdapat seperti itu kemudian radiasi disini juga terdapat risiko terkait dengan radiasi tersebut jadi ketika kita membuat sebuah manajemen risiko atau BPR atau radiasi kita juga harus perhatikan langkah-langkah untuk mengurangi pengendalian risiko terkait dengan bahaya-bahaya yang ada disitu sudah kita kalau belum kita lakukan kita harus cari solusi untuk mengurangi terkait dengan risiko bahaya tersebut sehingga kegiatan operasional tidak terganggu seperti itu kemudian tingkat keparahan kita bisa tingkat keparahan dan kemungkinan tingkat cedera pada manusia perusahaan perlahatan bangunan dan material kemudian kemungkinan pengendalian yang sudah ada dilakukan histori kejadian yang sudah terjadi dan statistik nah ini untuk berikan untuk berapa cedera yang kita cedera ringan yang tisi tembok case FAT dan beberapa fatalitis seperti itu nah ini untuk pengendalian pengendalian hirakit pengendalian pengendalian rekses seperti eliminasi institusi rekses ulang kemudian pengendalian secara administrasi dan pengendalian dari metode kerja yang terakhir adalah pengendalian dari sisi APD menggunakan peralatan perlindungan diri oke yang terakhir jenis-jenis pekerjaan yang beresiko jadi sudah ini bangunia kemudian terbatas compliance space ini juga harus kita analisa juga di area kerja kita itu pekerjaan-pekerjaan atau tempat-tempat yang area kerja yang ruang tertutup itu juga kita harus kita mapping atau kita register dengan baik sehingga ketika ada pekerjaan di situ kita sudah siap peralatan apa saja yang harus kita siapkan kemudian ini syarat-syaratnya ini harus kita siapkan ketika jadi pekerjaan di ketinggian tensikat pritas evaluasi dan koordinasi nah kita masuk ke manajemen risiko hiradisi IPA terhadap kepatuhan dokumen SMK3 jadi setelah kita bahas terkait dengan IBPR tadi kita masuk ke topik yang terakhir yaitu peran manajemen risiko itu terhadap SMK3 itu seperti apa nah di elemen 2 di elemen 2 sudah dijelaskan pembuatan dokumentasi rencana K3 nah di di elemen 2 itu berbunyi strategi K3 terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian risiko nah ini kaitannya dengan hiradisi JSA HAZOP dan beberapa manajemen risiko yang untuk dokumen yang dipersyaratkan kemudian yang kedua adalah strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal bahaya risiko pengendalian risiko dan peraturan serta informasi K3 lainnya dari dalam maupun luar perusahaan jadi dari sisi eksternal pun kita harus kaji dan kita masukkan dari sisi hiradisi kita kemudian rencana strategi K3 yang telah diterapkan digunakan untuk pengendalian risiko K3 menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi sebuah prioritas kemudian masuk ke elemen 3 ada 2 elemen yang saya sudah telah di SMK3 itu yang terakhir adalah pengendalian perencana dan kontrak itu yang terkait dengan pengendalian perencanaan yang terakhirnya prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan dinarifikasi bahaya penilaian dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi jadi ketika kita melakukan management of change itu juga harus wajib dimasukkan dari sisi apa namanya risikonya ke dalam hiradisi atau IBPR jadi itu oke dari saya itu saja kita kembali ke hostnya baik terima kasih Pak Gugu oke terima kasih Pak Gugu dan teman-teman semuanya nah ini sudah banyak nih Pak Gugu yang ingin sharing ingin diskusi bareng-bareng sudah banyak juga yang bertanya dan buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan klik atau klik tombol Q&A dan ketikan pertanyaannya melalui kolom Q&A dan nanti juga kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya langsung dengan pembicara kita siang hari ini tapi sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Pak Gugu saya mau memberikan informasi untuk teman-teman semuanya sebelum kita nanti lanjut ke dalam sesi tanya-jawab pastikan teman-teman sudah mensubscribe channel Youtube-nya Kaci Denny dan jangan lupa juga untuk di klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kaci Denny karena untuk video setiap webinar kolega itu juga akan kita upload ke dalam Youtube Kaci Denny dan juga untuk teman-teman kita mulai dari perpanjangan lisensi dan SKP untuk teman-teman yang memiliki lisensi dan juga SKP diwajibkan sebelum masanya expire sudah melakukan perpanjangan karena kalau misalkan lewat dari masa aktifnya masa expirnya maka teman-teman diwajibkan untuk mengikuti refreshment terlebih dahulu hanya untuk ahli K3 umum masih ada promo di 1499 dan untuk yang selain ahli K3 umum promonya masih di 999.000 rupiah oke nah teman-teman buat teman-teman yang perusahaannya ingin mendapatkan sertifikasi SMK3 PP no.50 tahun 2012 khusus untuk kontraktor konstruksi ini kita juga masih ada promo teman-teman untuk 1 kali bayar di 19,5 jutaan saja kemudian untuk teman-teman yang pabrik atau manufaktur dengan 166 kriteria ini hanya 24,5 jutaan saja terus kemudian pertanyaannya saya ingin mendapatkan 4 sertifikasi sekaligus bisa gak nih bisa teman-teman jika teman-teman mengikuti paket lengkap perusahaan yang bisa mengambil sertifikasi SMK3 dan juga ISO ada ISO 9001 14.001 dan juga 45.001 hanya di 33,5 jutaan saja teman-teman nah ini buat teman-teman yang ingin menggeluti bidang K3 ini kita juga ada untuk ahli K3 umum kita akan running di tanggal 11 sampai tanggal 26 Agustus masih ada harga diskonnya teman-teman untuk memotongan harga masih ada sampai tanggal 1 Agustus harga early bird potongan juga untuk diskon referral jadi sekitar 3 jutaan saja ya teman-teman oke nah kemudian untuk ahli K3 umum kalau misalkan yang tadi itu yang dari Kemenaker minimal D3 kalau untuk yang BNSP ini minimal SMK atau SMA juga bisa jadi untuk ini kita yang ahli K3 muda BNSP akan running tanggal 5 sampai tanggal 13 masih ada harga promo di Rp4.500.000 saja untuk yang promo tapi sudah lewat tanggal 26 Juli kemudian untuk promo harga Rp5.500.000 saja kemudian untuk teman-teman yang sudah mengambil ahli K3 umum ingin menggeluti lagi di dunia K3 lanjut lagi ke auditor SMK3 masih ada harga promo di Rp4.500.000 saja kita akan running di tanggal 8 sampai tanggal 13 Agustus kemudian juga untuk teman-teman teknisi K3 listrik juga bisa mengikuti sertifikasi teknisi K3 listrik kita akan selenggarakan tanggal 5 sampai tanggal 13 masih ada harga promo di Rp6.500.000.000 dan juga untuk teman-teman yang ahli K3 listrik yang ingin mengikuti ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang tender ini diperlukan untuk yang sudah memiliki sertifikasi ahli K3 listrik ini harganya hanya di Rp17.900.000.000 saja kemudian untuk teman-teman konstruksi bisa mengambil sertifikasi ahli muda K3 konstruksi kita akan running di tanggal 5 sampai 10 September kemudian ada harga early bird masih jauh masih ada hanya di Rp3.900.000.000.000 saja kemudian juga untuk teman-teman peranca kalau misalkan teman-teman bekerja di bidang peranca dan bagian pengawasan bisa mengikuti pelatihan supervisor peranca atau buat teman-teman yang memasang untuk peranca bisa juga ikut di teknisi K3 peranca dan juga untuk di perusahaannya misalkan mendapatkan peran atau tugas di bagian penanganan kebakaran itu juga wajib buat teman-teman memiliki sertifikat untuk K3 kebakaran kelas D ini juga ada tanggal 8 sampai tanggal 11 Agustus masih di harga promo 5,1 jutaan saja atau misalkan teman-teman memiliki tugas di kantornya P3K bisa mengikuti juga sertifikasi petugas P3K masih ada harga early bird nya di 3,5 jutaan saja silahkan bisa dimanfaatkan teman-teman kemudian buat teman-teman yang bekerja di ketinggian kita ada di TKBT tingkat 2 kemudian ini kita akan running juga di tanggal 8 sampai tanggal 11 Agustus hanya di 5,5 jutaan buat teman-teman yang ingin ikutan juga TKPK1 masih ada harga early bird di 4,5 jutaan kita akan running di tanggal 12 sampai tanggal 17 September kemudian buat teman-teman yang bekerja di dunia forklift yang bekerjanya sebagai operator forklift pastikan operatornya memiliki sertifikat yang asli jadi tidak bodong silahkan bisa mengikuti juga sertifikasi operator forklift yang akan dilaksanakan tanggal 22 sampai tanggal 25 Agustus masih ada harga liberty 2,5 jutaan saja dan ini teman-teman kalau untuk semua alumni yang ada di media tamal itu memiliki atau free dapat kartu flash BCA sebagai kartu alumni jadi nanti ada fotonya dan juga bisa juga sebagai kartu flash bisa membayar apapun melalui kartu alumni ini kemudian buat teman-teman juga yang berkecimpung di dunia dokter kita ada juga sertifikasi hypercast dokter di tanggal 22 sampai 27 Agustus kita akan selenggarakan masih ada harga ribet juga di 2,5 jutaan kemudian buat teman-teman yang paramedis juga bisa mengikuti sertifikasi hypercast paramedis masih ada juga harga ribetnya di 1,9 jutaan saja nah ini dia teman-teman ATK standar jika teman-teman mengikuti pelatihan di media Tama ini yang akan didapatkan oleh teman-teman semuanya tapi mungkin tidak semuanya karena ini sesuai dengan pelatihannya jadi nanti ada yang mendapatkan rencana dan juga tas itu dapat juga semuanya akan dapat sesuai dengan pelatihan yang teman-teman ikuti kemudian juga kalau misalkan teman-teman ingin cicilan bisa ngasih pelatihan dicicil bisa teman-teman silahkan langsung aja kunjungi di media Tama online shop di Tokopedia jadi nanti teman-teman bisa klik metode pembayarannya melalui cicilan kalau harga cicilan tidak ada harga promo harga normal nanti bisa dicicil menggunakan pembayaran di Tokopedia nah ini dia teman-teman aplikasi terbaru yang kami launching yaitu Milea.app jadi dimana Milea ini adalah MediaTama Learning Academy yang berbasis ini adalah video atau e-course jadi buat teman-teman yang ingin belajar tentang dunia K3 ini adalah e-course untuk teman-teman belajar mandiri silahkan buka di Milea.app nanti disini akan banyak sekali video-video yang sesuai dengan teman-teman minati silahkan nanti bisa dikunjungi e-course K3 Milea MediaTama Learning Academy nah kemudian ada karir juga teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin melamar pekerjaan silahkan bisa kunjungi di www.mediatama.co.id disini ada juga banyak loongan-loongan kerja yang sudah disediakan tinggal buka aja webnya kemudian ada tombol karir silahkan diklik kemudian nanti akan ada ratusan loongan kerja yang teman-teman bisa apply dan juga tentunya masukkan CV yang menarik teman-teman ngomong-ngomong soal CV gimana caranya supaya bisa membuat CV dengan mudah dan juga menarik di aplikasi Mika Pro juga telah tersedia pembuatan CV online dan ini mudah tinggal klik aja buat CV online masukin data-datanya lalu klik next kalau misalkan ada data-data pendukung seperti PDF untuk reward pekerjaan pendidikan dan juga skill sertifikat itu bisa di upload saja di kolom yang ada upload dokumen silahkan klik next lalu nanti teman-teman bisa pilih untuk desainnya untuk desain CV yang teman-teman inginkan nanti setelah itu silahkan klik profile untuk mengunduh CV-nya klik unduh CV otomatis CV akan jadi jadi teman-teman langsung bisa kirim ke dalam website yang karir tadi ya di mediatama.co.id kemudian ini juga menarik teman-teman untuk bisa mendapatkan uang saku nih 3 juta per bulan caranya gampang masukin aja ke atau join ke dalam pasukan reseller media caranya gimana caranya menggunakan sistem referral sistem referral ini ada di setiap aplikasi Mika Pro jadi di menu profile ada kode referral ada tulisannya referral nah referral ini di klik kemudian nanti muncul kode seperti ini teman-teman lalu setelah itu kode referral ini masukin ke dalam kolom kode referral referral ya jadi pelatihan ini hanya bisa dimasukin kode referral untuk yang berbayar saja kalau yang gratis free seperti soft skill yang hari ini tidak perlu untuk memasukkan kode referral nah hanya untuk pelatihan atau sertifikasi yang berbayar saja yang bisa memasukkan kode referral fungsinya buat apa ketika ada teman kita yang ingin ikutan pelatihan kita menyarankan dia untuk memasukkan kode referral maka yang mendaftar akan mendapatkan potongan 100 ribu rupiah dan kita sebagai yang mereferensikan mendapatkan fee sebesar 5% dari harga pelatihannya kalau misalkan harga pelatihan 3 juta x 5% berarti berapa itu kalau misalkan 1 orang 2 orang bahkan 10 orang teman-teman bisa mendapatkan jutaan rupiah melalui kolom kode referral ini nah kemudian cara sharenya juga gampang nih silahkan pilih pelatihan yang teman-teman ingin share kemudian nanti langsung klik aja tombol share yang ada di sebelah logo whatsapp nanti bisa di share ke facebook twitter telegram dan juga whatsapp setelah itu contoh misalkan kita sharenya ke whatsapp nanti akan muncul seperti ini nih teman-teman ada linknya link untuk menuju ke pelatihannya lalu ada kode referralnya yang wajib kita sarankan untuk mengisi supaya pendaftar mendapatkan diskon 100 ribu rupiah oke nah jika ada yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pelatihan sertifikasi kemenaker kemudian juga in-house training atau bahkan BNSP ya sertifikasi BNSP bisa hubungi di 021-2254-5432 kemudian bisa juga hubungi di 021-2126-3820 bisa juga kontak di tim kami di Mbak Risma 0815-3261-5243 Mbak Soka 0878-854-0799 atau di Pak B ini di 0821-2501-2338 pastikan teman-teman sudah follow akun sosial media kami di Instagram at MediaTama Facebook Tama MediaTama Sertifikasi Youtube KC Denny dan juga follow TikToknya KC Denny nah jika ada teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR kemudian P3K atau APD yang lain-lain juga bisa hubungi di 021-2254-5432 menariknya lagi adalah teman-teman jika ada yang ingin sharing ilmu nih seperti Pak Gugu hari ini kami membuka kesempatan untuk teman-teman bisa bergabung di komunitas Instruktur MediaTama 2022 silahkan di screenshot nomornya dan bisa mengajukan diri untuk bisa bergabung ke dalam Instruktur MediaTama 2022 oke nah ini sudah banyak ya pertanyaannya teman-teman oke baik Pak Gugu ini sudah banyak nih pertanyaannya nih nanti sebelum sebelum kita lanjut ke pertanyaan saya mau share dulu absensi nah untuk absensi teman-teman silahkan mengisi yang sudah dibagikan di kolom chat ya pastikan teman-teman mengisi sebelum jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat oke kita lanjut nih Pak Gugu sudah banyak nih yang bertanya pertanyaan pertama dari Ibu Aisyah Anabila bagaimana cara menentukan angka hirarki kecelakaan nah kita berbicara tentang manajemen resiko atau metrik resiko ya jadi ketika kita menentukan sebuah metrik resiko itu tidak bisa kita sendiri yang menentukan jadi disitu ada peran tim disitu jadi ketika kita menentukan nilai dari metrik resiko itu kita prinsip dasarnya kita harus pahami dulu hiradesi itu apa sih sebenarnya hiradesi itu adalah persamaan persepsi dari user dari user si departemen terkait dengan kita sebagai tim penyusun dari hiradesi jadi kita harus samakan persepsi untuk menentukan nilai saya mungkin bisa ambil contoh di form saya dulu sebentar Pak boleh saya saya dulu untuk share screennya dulu ya Pak ya saya coba contohkan untuk sedikit gambaran buat teman-teman yang ingin bertanya silakan nanti bertanya melalui kolom Q&A atau kalau misalkan ingin bertanya langsung silakan klik raise hand nanti kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya langsung ini untuk share screennya sudah di-cruise biar saya coba buka dari whatsapp sudah ya saya coba buka whatsappnya dulu tadi pertanyaan dari siapa Pak? dari Ibu Aisyah Anabila sebentar Pak Aisyah saya tunjukkan gimana sih kita bisa menentukan terkait dengan metrik risiko nah jadi ketika kita menyusun sebuah iradisi atau manajemen risiko kita harus menentukan peran aktif dari departemen terkait itu sebagai catatan jadi ingat tugas dari penyusunan iradisi itu bukan dari tugas team safety salah kaprah ketika orang berpikir oh iradisi itu yang menyusun adalah team safety bukan bukan team safety atau HSE jadi tugas pokok dari manajemen risiko atau iradisi itu adalah user masing-masing jadi kita harus persepsikan dulu siapa sih yang bertanggung jawab untuk pembuatan iradisi tersebut nah di perusahaan kami di awal proyek memang dari tim safety membantu untuk support terkait dengan pembuatan iradisi tapi ketika setelah operasi berjalan kita serahkan ke departemen terkait karena ada beberapa perubahan-perubahan dari sisi fase construction ke fase operation seperti itu saya coba contohkan untuk menentukan nilai dari iradisi atau nilai dari metrik risiko jadi kadang-kadang suka salah kaprah ya Pak Gogo ya banyak orang pas salah kaprah kait dengan iradisi yang taunya biasanya dari pucuk pimpinan atau misalnya kalau kita berbicara dari proyek atau construction atau proyek biasanya kita disuruh menyusun hiradisi jadi tugas menyusun hiradisi itu adalah tim safety salah kaprah sebenarnya manajemen risiko itu harus disusun juicer masing-masing karena apa yang paham terkait dengan jenis pekerjaan terus risiko pekerjaan itu adalah dari departemen masing-masing jadi kita hanya kontrol saja kita membantu saja oh sudah sesuai belum risiko-risiko yang ada di situ dengan pekerjaan yang ada kita hanya mengontrol saja bukan malah kita yang disuruh untuk membuat si hiradisi tersebut sudah ada yang mau di-share pak silahkan sebentar ini salah satu contoh dari metrik risiko yang ada di pusat kami kami perusahaan kami menggunakan metrik 7x7 dengan konsekuensi seperti ini nah ini ketika menentukan sebuah penilaian risiko nah ini yang risiko di tingkat risiko nah ini kita gak bisa menentukan sendiri kita harus kita harus kita harus berdiskusi berdiskusi dengan tim terkait pak untuk menentukan risiko tersebut jadi ibu siapa tadi yang bertanya ibu Aisyah ibu Aisyah ya jadi ketika kita ingin menentukan sebuah metrik risiko kita harus melakukan persamaan persepsi tersebut terhadap tim dulu bu jadi kita gak bisa kita menentukan secara sendiri ya mandiri jadi harus menentukan secara tim baru kita bisa tentukan oh kalau sudah disepakati oh nilai nilai risiko ini adalah di angka sekian ya berarti itu kesepakatan bersama nilainya sekian nah dari nilai sekian tersebut bagaimana tindakan untuk pengendaliannya seperti apa nah itu akan dilumuskan bersama-sama karena kita harus pahami dulu jiradis itu adalah persepsi ya persamaan persepsi jadi dia penilaian secara apa ya kalau kita bilang secara subjektif lah ya tindakannya nanti dari sisi apa ya kayak kita bilang analisa kalau kita memakai analisa antara satu orang dengan orang lain itu akan berbeda makanya pentingnya kita melakukan meeting koordinasi terkait dengan pengendalian risiko tersebut mungkin itu pak jawaban saya terkait dengan bagaimana cara menentukan penilaian risiko oke baik jadi begitu ya ibu Aisyah untuk jawabannya kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Satriandi apasajakah yang perlu diperhatikan saat review IBPR dan pada saat apakah kita dapat melakukan review ulang yang pernah kita buat sebelumnya oke dari Bapak Satriandi Bapak Satriandi oke saya akan coba jawab untuk yang terkait dengan IBPR itu harus dilakukan review berapa kali dalam setahun atau pada waktu apa sih IBPR itu harus kita lakukan review yang pertama kita kan biasanya buat standar operasional prosedur terkait tinjauan ulang manajemen jadi IBPR itu akan masuk di situ karena IBPR itu akan kita presentasikan setiap kali meeting tinjauan manajemen jadi sebelum kita apa namanya sebelum kita presentasikan ke manajemen kita akan review ulang setiap setiap hari atau ketika dengan berjalannya waktu terjadi kecelakaan yang menimputan kerugian besar dari perusahaan terus terjadi kecelakaan yang mengakibat fatality yang mengganggu proses produksi itu wajib untuk dilakukan review ulang terkait hiradisi tersebut atau ada perubahan regulasi yang mempersyaratkan terkait dengan hiradisi tersebut nah seperti itu poin-poin yang memang harus kita lakukan perubahan ketika apa namanya ketika harus melakukan perubahan hiradisi itu seperti apa seperti itu Pak untuk hiradisi ya baik seperti itu Pak Satriandi ya jadi reviewnya harus setiap kali meeting manajemen atau misalkan ada yang menyebabkan kecelakaan kerja oke nah selanjutnya dari Bapak Sardifo terkait dengan permen PU dan perumahan perumahan rakyat RI nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah permen PU tersebut digunakan untuk semua proyek konstruksi atau cukup proyek yang ownernya PU PR saja nah ketika kita berbicara tentang regulasi ya Pak terkait kita berbicara tentang regulasi SMK3 atau PP peraturan perusahaan terkait dengan sistem manajemen keselamatan K3 itu sebenarnya adalah satu acuan untuk apa namanya kalau kita bilang turunannya jadi kayak kita bekerja di apa namanya pertambangan nih pertambangan SDM peraturan SDM SDM itu akan tetap mengacu ke SMK3 tersebut sama-sama halnya terkait PU PR jadi tetap akan mengacu ke sistem manajemen K3 karena induknya tetap acuanya ke peraturan PN PP no.50 tahun 2012 seperti itu Pak oke baik nah ini ada pertanyaan menarik nih Pak dari Pak Anas Saputra bagaimana cara mengendalikan residu atau resiko sisa dari beberapa analisa yang sudah dilakukan nah itu yang pertama yang kedua apakah ada metode untuk menilai atau memonitoring hirak yang sudah dibuat dan apa parameternya jika hirak yang kita buat ini sudah efektif atau belum untuk ketika kita sudah melakukan tinjuan ulang ketika kita sudah melakukan telah atau analisa resiko pengendalian tapi resiko tersebut masih tinggi pekerjaan tersebut belum boleh dilakukan Pak jadi kita harus lakukan tinjuan ulang lagi dari awal lagi kita dari awal misalnya dari pertama high atau ekstrim setelah kita lakukan tindakan pengendalian tapi kok dari hasil diskusi kita masih tinggi masih tinggi kita coba cari solusi lain atau kita kaji ulang lagi setelah turun misalnya di angka dari ekstrim ke high bagaimana cara turun lagi ke ekstrim tersebut nah kita lakukan kajian ulang Pak kita cari lagi solusi kalau misalnya kita harus kirim eliminasi lagi ya substitusi lagi terus kemudian kita lakukan apa namanya rekayasi engineer lagi tapi hasilnya masih belum turun pekerjaan tersebut sebisa mungkin jangan dilakukan nah pekerjaan tersebut sebisa mungkin jangan dilakukan karena apa resikonya cukup tinggi jadi kans untuk terjadinya kecelakaan cukup tinggi bisa dilakukan bisa dilakukan pekerjaan tersebut asal ada pemantauan yang gimana ya kita ada Pak disini satu case kita ada satu case pekerjaan itu memang tetap harus dilakukan dengan kita sudah analisa resiko kita sudah pakai cara yang lain pakai cara kita coba gaji ulang tapi resiko itu masih tinggi masih di angka high bagaimana cara kita agar tetap bisa dilakukan karena kalau tidak dilakukan operasi kita tidak akan berjalan kita lakukan disitu benar-benar dari pengawas dari metode kerjanya kemudian dari si pekerja yang berkompeten itu memang kita harus selektif secara secara selektif untuk pekerjaan tersebut jadi kita benar-benar kontrol kontrol di luar di luar dokumen yang kita sediakan kita buat lagi JSA waktu itu Pak kita buat JSA benar-benar kita kontrol pekerjaan tersebut agar tidak sampai terjadi miss karena meskipun itu high pasti kita bisa kontrol dari sisi lapangan dari sisi lapangan itu kan dokumentasi kita bisa kontrol dari sisi lapangan jadi kita libatkan tim-tim terkait untuk mengawal proses pekerjaan tersebut tapi itu berdasarkan persetujuan dari manajemen karena nanti yang akan bertanggung jawab itu adalah manajemen kalau terjadi hal-hal yang sudah kita misalnya kita kan dokumen itu kita serahkan ke manajemen tapi manajemen tetap harus dijalankan karena kalau ini tidak berjalan produksi kita tidak akan berjalan salah satu cara kita kawal kita kawal ketika terjadi sebuah masalah di situ dari manajemen ini siap untuk mengawal masalah tersebut terus untuk yang poin kedua Pak tadi nah yang untuk poin kedua ini apakah ada metode yang menilai atau memonitoring hirak yang sudah dibuat tadi apa parameternya yang bisa dikatakan efektif nah kita ketika kita bicara hiradesi Pak ya itu sampai saya sekarang sampai saya cari itu belum ada teori yang baku terkait dengan parameter apa yang paling efektif cuma dari experience atau dari diskusi saya dengan teman-teman biasanya dari tim mereka akan membuat sebuah kayak sebentar Pak saya disini ada contohnya ini dari hasil diskusi kami dari tim hiradesi ya Pak dari tim hiradesi kita menurutkan seberapa efektif kontrolnya ini sebentar saya share screen boleh Pak nah ini efektif kontrol yang kita lakukan Pak ini berdasarkan dari diskusi terkait dengan tim hiradesi ya Pak nah ini efektifitasnya kita bagi per presentase dari 0 15% 25% 40% 50% 65% sampai dengan 100% nah ini untuk apa namanya pembagiannya jadi kenapa kita butuh tim ketika menyusun sebuah hiradesi yaitu Pak untuk menentukan efektifitas kontrol juga bersamaan jadi ketika efektifitas kontrol itu sudah kita tentukan dari tim itu sudah kita tentukan acuannya kita ya acuan bersama kalau kita berbicara tentang referensi atau acuan baku untuk perdoman untuk efektifitas kontrol sampai sekarang saya belum tahu belum dapat referensinya karena dari satu perusahaan ke perusahaan lain akan berbeda-beda terkait dengan apa namanya efektifitas kontrolnya perusahaan saya dengan perusahaan Bapak mungkin berbeda perusahaan Bapak dengan perusahaan yang lain juga berbeda cuman kita akan kaji ini yang saya buat ini saya berdasarkan perusahaan yang sudah setel kami dari tim modifikasi untuk agar lebih efektif diterapkan di perusahaan karena perusahaan satu dengan perusahaan lain efektifitas culture-nya akan berbeda jadi kita harus menyesuaikan dengan perusahaan yang ada yang perusahaan yang kita kita bekerja di mana sekarang seperti itu oke baik nah selanjutnya nih Pak dari Pak Jaya Wahyudin adakah form hirak standar yang digunakan oleh seluruh perusahaan berdasarkan penerapan SMK3 PP50 tahun 2012 jadi semuanya sama gitu apakah ada kemudian kalau ada itu seperti apa atau beda-beda kalau setahu saya kalau setahu saya untuk formulir terkait dengan kira DC itu setiap perusahaan berbeda-beda itu di SMK3 juga gak ada acuannya yang penting sudah mencakup bagaimana cara pengendalian risikonya identifikasi bahannya apa saja terus metrik risikonya apa efektifitas kontrolnya apa saja jadi poin-poin itu yang harus masuk dan ditambahkan regulasi yang mengacunya ke mana seperti itu biasanya selanjutnya adalah dari Bapak Sony bagaimana kalau perusahaan atau pengawas tidak melengkapi peralatan untuk safety pekerja apakah kita sebagai pekerja dapat menuntut dan kemana harus melapor jika perusahaan itu tidak ada atau belum ada tim K3 ini banyak nih Pak gimana nih Pak ini kalau pertanyaan yang seperti sebenarnya juga dilematis karena ketika kita bekerja di perusahaan yang netabelenya kita berbicara perusahaan yang awareness terhadap sistem manajemen keselamatannya kurang jadi biasanya dari perusahaan itu kita disuruh beli sendiri itu sih pengalaman saya tapi untuk APD atau kelengkapan safety itu wajib disediakan dari perusahaan itu sudah diatur dari regulasi yang ada untuk pengaduannya nah ini pengaduannya saya kurang paham juga kemana pengaduannya tapi setahu saya untuk kita berbicara dengan regulasi memang dari sisi safety perusahaan wajib menyediakan APD seperti itu oke baik ada lagi pertanyaan dari Bapak Abdul Wahid terkait SOP itu dibuat setiap sub pekerjaan atau semua sub pekerjaan kemudian langkah pembuatan SOP seperti apa nah kita bicara pengendalian administrasi sekarang kita juga harus pahami dulu terkait hirarki dari hirarki dokumen itu seperti apa dokumen itu yang pertama kita harus pahami dulu manualnya seperti apa kemudian kita bicara tentang SOP SOP kalau bisa dibuat sesuai dengan sub pekerjaannya apa aja sih yang masuk di kebetulan saya juga menangani atau job desa disini membuat SOP jadi SOP itu apa aja sih yang harus diisi yang pertama yang paling harus diisi adalah referensi acuannya kita membuat SOP kemana larinya kemana regulasi kita kemana itu yang paling terpenting nah terus tidak lupa kita cantumkan turunannya disitu instruksi kerjanya dari SOP secara general kemudian spesifikasinya dimasukkan tidak lupa kita harus masukkan yang namanya instruksi kerja di akhir dari lembaran SOP dan approval dari manajemen itu sih Pak untuk terkait dengan SOP oke baik nah teman-teman kalau misalkan ada yang ingin bertanya langsung silahkan klik raise hand ya kemudian nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya nah ini sudah ada yang klik raise hand nih silahkan kepada atas nama Sulis Setiawati Ibu Sulis bisa di unmute atau Bapak Idris Januar bisa di unmute terlebih dahulu oke ya silahkan pertanyaannya Pak dari mana Idris dari Kerawang Pak mau bertanya baik silahkan boleh Pak perbedaan hirarki sama hirarki itu apa ya Pak oke halo ya oke masuk Pak baik terima kasih untuk siap ya boleh Pak Gugu tadi berbicara tentang apa perbedaan hiradesi dan hirarki ya Pak ya ya benar ya hiradesi itu adalah suatu alat ya suatu alat untuk menganalisa untuk menganalisa risiko yang ada risiko yang ada di suatu pekerjaan dan sejauh mana efektivitasnya jadi itu hiradesi sedangkan hirarki apa itu adalah suatu cara pengendalian pengendalian dari risiko yang ada untuk sampai ke titik yang dapat diterima oleh pekerja atau pekerjaan kita jadi hiradesi dan hirarki itu berbeda konteksnya seperti itu Pak oke baik nah ada lagi nih dari Ida Bagus dan juga Peter Rumopa ya boleh oke Bapak Ida Bagus halo dari mana Pak boleh perkenalkan dari Alisa PT. Sepgeroda Indah Pak oke baik pertanyaan silahkan Pak ya terima kasih atas kesempatannya Pak ada sedikit yang mau saya tanyakan tentang saya masih terkadang masih bingung terkait masalah kalau misalkan kita sudah mengerjakan hiradesi apakah kita harus tetap melaksanakan JSA atau bagaimana mungkin bisa dikasih sedikit masukan terkait ini Pak oke baik ya boleh silahkan Pak boleh saya jawab hiradesi ya hiradesi itu adalah pekerjaan yang analisa pekerjaan risiko ya untuk yang setiap kita lakukan ya apa sudah ada hiradesi apa kita masih perlu melakukan JSA nah kalau pengalaman saya Pak ya kita sudah membuat hiradesi tapi kita masih tetap harus membuat JSA kenapa karena JSA itu untuk pekerjaan yang non-routine sifatnya atau kita masih berpindah-pindah kayak pekerjaan-pekerjaan construction itu wajib kita filter dengan JSA tujuannya apa karena kegiatan construction atau kegiatan pembangunan itu biasanya dinamis hari ini berubah besok berubah meskipun di JSA sudah dijelaskan tapi ketika kita pindah posisi atau pindah pekerjaan itu akan berubah lagi beda cerita dengan pekerjaan hiradesi yang sudah terterang untuk kegiatan operation karena itu sudah akan terus continue seperti itu berulang-ulah tapi ketika hiradesi itu dibuat untuk kegiatan construction kita perlu backup terkait JSA nya karena Pak pekerjaan yang dilakukan itu akan selalu dinamis hari ini bekerja di sini tiba-tiba besok berubah lagi nah itu pentingnya kita wajib membuat JSA dan permit itu Pak masih mute Pak oh iya baik ada lagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan klik raise hand oke langsung banyak nih ada Bapak Peter Rumopa ya dipersilakan Pak dari mana Halo selamat sore perkenalkan nama saya Peter Rumopa asal dari Munado Pak izin bertanya untuk hiradesi di perusahaan itu dokumentasinya seperti apa Pak kalau boleh tahu oke baik dokumentasinya berbentuk sebuah reporting Pak report report yang yang disepakati bersama oleh departemen terkait dan manajemen seperti yang saya gambarkan tadi ini sebagai contoh terkait dengan berbentuk apa sih hiradesi itu seperti ini Pak nah ini adalah contoh dari dokumentasi terkait dengan hiradesi ini adalah reportingnya ini yang sudah kita sosialisasikan ke departemen terkait nah ini bagian-bagian yang ada di hiradesi seperti itu ini update-nya di tahun 2020 oke oke baik ya seperti itu nah ada lagi pertanyaan oke ada lagi Bapak Zikrun Hoyer ya silahkan Pak Zikrun Hoyer atau Pak apa oke Pak Zikrun terlebih dahulu silahkan Pak Zikrun Hoyer dari mana boleh pertengalkan diri ya halo Pak selamat sore Pak saya Zikrun dari Kulaka Utara Pak Sulawesi Tenggara baik silahkan Pak pertanyaannya Pak ini Pak hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan hiradesi ini Pak mohon pencerahannya Pak terima kasih oke baik terima kasih hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan hiradesi silahkan Pak Gugu ini saya jawab dari form yang ada di perusahaan kami yang pertama adalah pekerjaan atau tugasnya tugas dan tanggung jawabnya itu harus dijelaskan secara rinci di situ kemudian frekuensi pekerjaan itu dilakukan harian kah mingguan kah atau apa namanya unconditional tidak menentu ya Pak jumlah karyawan yang terlibat di situ kalau bisa dicantumkan kemudian jadwal shiftnya seperti apa bahaya yang ada di situ juga harus dijelaskan secara rinci untuk setiap pekerjaan atau setiap langkah pekerjaan kemudian resikonya resiko murni yang ada itu harus dijelaskan kemudian pekerja yang terpapar itu harus dijelaskan juga yang misalnya ada pekerjaan pengantangan or atau seperti apa itu harus dijelaskan terus metrik resikonya itu juga harus dijelaskan konsekuensi frekuensinya itu wajib harus dicantumkan seperti itu terus nah ini setiap perusahaan berbeda untuk poin-poin apa saja yang harus dilakukan tapi yang wajib itu adalah bagian pekerjaan itu apa saja bahayanya tingkat resikonya konsekuensi frekuensinya berapa pengendalian yang ada yang telah dilakukan kemudian efektivitas pengendalian sejauh mana terus tingkat resiko sisa residu yang tadi yang ditanyakan sama masyarakat yang pertama juga harus jelas kemudian rekomendasi pengendalian tambahan nah ketika masih ada radius pekerjaan yang tinggi nah itu rekomendasi tambahannya apa nah itu harus dijelaskan juga kemudian hirarki pengendaliannya seperti apa terus yang terakhir adalah rencana tindakan seperti apa nah seperti itu Pak gambarannya apa saja yang harus dimasukkan dari hiradisi harus dicantumkan dari hiradisi oke baik ya seperti itu ya seperti tadi yang sudah di-share sama Pak Gugu untuk formnya oke teman-teman ini lanjut lagi nih pertanyaan Pak dari kolom Q&A sambil ada sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya langsung pertanyaan dari Bapak Basse Maulina di industri pertambangan pabrik nikel risiko dan bahaya apa saja yang sering terjadi dan gimana penanganannya wah ini industri nikel nih Pak ya ya kebetulan saya bekerja di industri nikel ada banyak hal yang harus kita kaji yang seperti saya paparkan di awal tadi semua risiko yang ada tadi di sana itu masuk dalam bahaya yang ada di pekerjaan kita sebenarnya untuk bagaimana penanggulangannya yaitu komitmen dari perusahaan kita kembali lagi komitmen dari perusahaan kalau perusahaan itu nggak komitmen mau sebaik apapun dari tim yang ada di lapangan ya kita nggak akan berjalan nah kebetulan disini komitmen perusahaan itu cukup tinggi sebagai contoh untuk pembagian ya kita secara berbicara dari APD aja Pak dari APD penyediaan APD dari yang saya jelaskan tadi kayak misalnya kita handling sendikal yang H2SO4 misalnya itu dengan konsentrasinya 98% itu perusahaan berani mengeluarkan baju hasmat yang berspesifikasi tinggi untuk handlingnya Pak jadi sesuai dengan kebutuhan perusahaan kebetulan saya juga berhenti IC disini sebagai penanggung jawab terkait dengan inventory control terkait dengan pengadaan APD Pak jadi kita harus analisa apa yang harus digunakan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya semikal jadi setiap APD yang digunakan penanganannya berbeda kita disini juga ada NAOH antara hasmat yang digunakan untuk pengendalian NAOH dan H2SO4 kita sendirikan seperti itu jadi ada klasifikasinya masing-masing Pak untuk di apa namanya di nikel Pak ya kita kita bicara resiko-resiko bahayanya kalau kita bicara bahaya yang cukup tinggi disini cukup tinggi sangat tinggi malahan jadi kalau misalnya sampai terjadi kegagalan sistem kita bisa katastrofi korban lebih dari seribu orang seperti itu oke baik ini pertanyaan lagi nih dari Wendo oke selain bahaya yang tadi disampaikan adakah pengendalian dari bahaya hewan liar secara langsung contoh seperti ular untuk meminimalisir potensi dari bahaya tersebut nih Pak ada kita disini ada IHUH Pak Departemen khusus IHUH yang bekerja sama dengan pihak ketiga khususnya karena kita kan area kerja kita remote yang kita juga di tengah pulau yang letaknya juga jauh dari perkampungan untuk singgungan dengan buaya singgungan dengan ular singgungan dengan hewan-hewan liar itu cukup tinggi jadi kita memanfaatkan untuk vendor Pak jadi kita vendorkan untuk menangani masalah tersebut oke baik nah ini kita lanjut lagi ke pertanyaan yang sudah masuk nih di Raisen silahkan atas nama Bapak Saiful Bahri pertanyaannya boleh di unmute terlebih dahulu atau atas nama Michelle Ivan Noski Bapak Michelle oke silahkan Pak Saiful Bahri pertanyaannya Pak dari mana Pak dari Denpasar Pak oke silahkan Pak Pak saya mau tanya masalah kan biasanya di risk management itu kan selain ada risiko kan ada peluang ya Pak ya apa perlu di apa bedanya iradesi sama ini Pak ya ada yang kan kita ada lagi IBRP itu Pak ya terima kasih oke baik terima kasih Pak Saiful Bahri silahkan Pak Gugu apa bedanya IBPR dengan iradesi sama aja kalau IBPR itu kan dari sisi bahasa indonesianya kalau iradesi itu kan lebih kita pakai bahasa luar terkait risiko apa tadi risiko perancu ya Pak ya sebenarnya kita kontrol juga kan disitu ada risiko murni dan risiko apa namanya kita harus tahu juga risiko murni seperti apa atau risiko risiko itu ada dua risiko murni dan satunya kalau tidak salah itu risiko yang spekulatif risiko spekulatif risiko spekulatif itu adalah risiko yang mengindik kalau risiko murni itu biasanya dia risiko yang menghasilkan kerugian tapi kalau risiko spekulatif itu ada kerugian dan apa namanya keuntungan saya santaukan tadi ketika kita menentukan sebuah risiko dan itu tidak bisa turun lagi kita menggunakan risiko spekulatif jadi kita harus awasi kalau misalnya itu kegagalan sistem yang kita lakukan itu bisa kerugian tapi kalau tidak risiko tersebut akan berhasil seperti itu oke baik kita lanjut lagi pertanyaan di face hand kepada Bapak Michelle boleh di unmute Pak Apep Yusnia oke Pak Michelle silahkan dulu Pak Michelle baik selamat sore Pak sorry Pak dari mana Pak saya dari Medan Pak oke Pak silahkan Pak saya mau nanya ini Pak tentang ya pengistilahan Hira DC ini kan banyak sebenarnya Pak ada PRP ada Hira dan berganti-ganti ada Hiaro itu tetap aja menurut saya kan sama nah yang mau saya tanyakan itu Pak kan biasanya kan ini kita tuangkan pada RMK3L L kan Pak Hira DC ini itu kan di Hira DC itu sebenarnya secara umum atau secara secara keseluruhan kita tuangkan semua kegiatan disitu dan risiko-risiko kita nilai nah apabila apabila ada terjadi sesudah pekerjaan sudah berjalan apabila terjadi risiko yang di luar dari Hira DC apakah Hira DC itu harus di update atau hanya di JS aja Pak JSA atau CSA yang kita kita update Hira DC nya gak usah kita update begitu aja Pak mungkin dari saya Pak oke baik terima kasih Pak Michelle silahkan Pak Google seperti yang saya jelaskan tadi jadi kapan sih Hira DC itu di update nah sebagai tadi yang ditanyakan sama Michelle tadi ketika terjadi suatu kecelakaan ya Hira DC itu wajib kita lakukan perubahan karena Hira DC itu kan dinamisnya harus kita rubah setiap ketika terjadi kecelakaan kita harus rubah karena disitu akan ada perubahan pengendalian risiko yang tadinya sudah kita lakukan ternyata kurang efektif jadi kita coba kaji lagi nah kita tentukan lagi untuk pengendalian risiko yang baru biar tidak terjadi lagi ke depannya terkait dengan kecelakaan tersebut terus apapun JSA konteksnya lagi kembali lagi JSA itu apa sih sebenarnya JSA itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan non-rutin jadi yang sifatnya dinamis dinamis terus dia juga tidak terkontrol oleh SOP nah itu wajib menggunakan JSA JSA itu wajib dirubah ketika terjadi kecelakaan seperti itu Pak Hiradesinya pun wajib dirubah oke baik ya selanjutnya Bapak Apep silahkan Pak Apep dari mana Pak silahkan Pak yang saya ingin tanya mungkin tadi menyambung kalau misalkan Hiradesi ini kan biasa dibuat ketika dalam pekerjaan rutin nah misalkan dalam contoh kasus di bidang manufaktur kita terbiasa melakukan pekerja adat pekerjaan tersebut tertuang di Hiradesi nah tapi apabila ada pekerjaan misalkan ekspansi lahan yang dilakukan oleh pihak ketiga apakah hal-hal tersebut harus dituangkan juga dalam Hiradesi atau seperti apa Pak terima kasih dari saya Pak oke baik ya kita berbicara pihak ketiga kan kembali lagi ke SMS tentunya jadi persyaratan dari usernya atau ownernya itu seperti apa jadi ketika ada ekspansi lahan dari kontraktor atau pihak ketiga yang melakukan tindakan itu wajib menyerahkan dokumentasi terkait dengan atau reporting terkait dengan Hiradesi jadi kita sebagai owner hanya melakukan review sudah sesuai belum dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada nah seperti itu Pak kalau untuk terkait pihak ketiga seperti itu oke lanjut lagi Pak Yahya Akbar silahkan Pak Yahya Akbar izin bertanya Pak boleh Pak nama saya Yahya dari Jakarta izin bertanya kalau manajemen manajemen risiko ini yang iradesi tadi sama yang IBRP itu itu apakah sama mengacu ke ISO 30.000 2018 tentang risk manajemen nah kalau mengacu ke situ juga disitu kan ada pendefinisian konteks internal dan eksternal itu kurang paham maksudnya internal dan eksternal dan manajemen risiko itu kayak gimana terima kasih oke terima kasih Pak Ayah nah ketika kita berbicara tentang eksternal dan internal karena di beberapa audit audit terkait dengan sistem manajemen kebetulan saya juga disini sebagai PIC terkait dengan EFC International Finance Corporate Bank Dunia kita harus mempersyaratkan risiko bahaya yang disebabkan oleh eksternal risiko eksternal itu apa dari masyarakat dari apa namanya dari multimedia nah itu harus kita kontrol juga sebenarnya nah itu biasanya dari tim itu akan bekerja sama dengan kan di setiap perusahaan itu ada CSR biasanya biasanya CSR akan membuat analisa risiko untuk eksternalnya dari eksternalnya jadi dari CSR itu akan membuat bukan kita dari tim safety untuk membuat tapi kita berkoordinasi dengan tim eksternal untuk mereka risiko apa mungkin disebabkan dari proses pekerjaan yang kita lakukan di pabrik ini yang berdampak ke masyarakat seperti itu jadi dari CSR itu akan membuat sebuah manajemen risiko seperti itu nah dari internalnya itu sisi dari internalnya itu kita jenis pekerjaan dampak dari sosialnya seperti apa itu itu adalah iradisi internal seperti itu yang tadi kita jelaskan di awal kan ada risiko eksternal dan risiko internal internal itu terkait dengan operasi kita eksternal itu dari mungkin dari multimedia yang saya bilang tadi dari media dari masyarakat konflik masyarakat karena kalau kita di perusahaan yang sifatnya industri ya industrial yang mengeluarkan ya kalau bilang kelihatan polusinya cukup tinggi jadi konflik di masyarakat akan cukup tinggi seperti itu Pak oke baik pertanyaan lanjut dari Ibu Lusiana Rante oke boleh di unmute oke ya terima kasih Bapak saya ingin menanyakan dari mana Bu dari Sengata Kalimantan Timur oke baik disini saya mau menanyakan terkait untuk pembuatan JSA yang membuat JSA itu apakah dari safety atau pengawas pekerjaan tersebut terus langkah-langkah apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan JSA terima kasih baik terima kasih Ibu Lusiana nah ini kita samakan persepsi lagi kalau teman-teman orang safety semua ya atau orang yang bergering di bidang safety jadi JSA itu bukan dibuat oleh safety salah kaprah ketika kita membuat JSA JSA itu wajib dibuat oleh pengawas lapangan tersebut kenapa safety tidak tahu pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh pengawas disitu safety hanya mengamati unsafe condition unsafe action jadi kita hanya mengingat oh itu disitu gak safe harus dilakukan perbaikan jadi JSA itu wajib dibuat oleh pengawas lapangan karena beliau yang paham persis jenis pekerjaan yang akan dilakukan dari penggalian misalnya dari pengecoran atau dari pengelaskan mereka yang tahu apa namanya peruntunan pekerjaannya jadi dari tim safety hanya memantau terkait dengan pekerjaan yang ada di lapangan memang banyak case di lapangan JSA itu dibuat oleh safety tapi mungkin mindset itu akan pelan-pelan lah bareng-bareng kita rubah dari tim safety untuk ini loh tanggung jawab JSA itu adalah dipegang oleh pengawas masing-masing seperti itu oke baik nah ini ada pertanyaan lagi nih dari kolom Q&A dari Bapak Muhammad Irfan apakah ada standar minimal personel untuk unit safety tiap perusahaan khususnya di bandar udara karena ada struktur yang tidak ada unit safety-nya lalu siapakah yang harus membuat hirak ataupun JSA-nya nah kalau kita berbicara terkait dengan kebutuhan main power itu kembali lagi ke usernya masing-masing jadi bisa saja menurut user itu di satu tempat itu dibutuhkan 3 orang sampai 4 orang safety bisa juga bisa gak perlu karena sudah ada yang mengawasi seperti itu atau apa ya kalau saya suruh berapa kebutuhan itu kita perlu analisa lebih lanjut karena saya juga posisinya gak tahu risiko pekerjaan yang ada di area sana seperti apa kalau misalnya di tempat saya sebagai contoh kita lihat nih kita mapping area kerja misalnya di pekerjaan yang mapping area-nya cukup risiko tinggi yang kontak langsung dengan bahan kimia kita perlu ditempatkan 2 orang jadi kita perlu analisa dulu lokasi area kerjanya seperti itu dan itu kembali lagi kebijakan perusahaan kita tidak bisa menentukan kalau standar dari perundang-undang itu sudah tidak atur tapi memang kembali kembali lagi ke perusahaan tersebut sanggup gak memenuhi dari kebutuhan dari pekerjaan tersebut oke baik terakhir nih dari kolom Q&A dari Bapak Hassan Nudin bagaimana penerapan hirak di area gudang kimia seperti apa nih Pak di gudang kimia ya kita harus cari orang yang ekspert di bidang chemical yang pertama jadi dia tahu nih cara penyusunan penyusunan ya dia tahu nih pekerjaan apa saja yang ada di gudang tersebut jadi kita harus tahu runtunannya oh ini pekerjaannya jenisnya ini 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 seperti ini terus bahayanya apa saja nah kita perlu diskusi dengan orang yang ekspert di bidangnya atau orang yang PIC bertanggung jawab di gudang tersebut kalau misalnya yang tiba-tiba dari manajemen nyuruh oh kamu safety buat apa namanya hiradisi ini ya kita kita gak akan tahu karena kita gak ekspert di bidang itu salah satu cara kita harus koordinasi dengan si user yang ada di situ nah seperti itu jadi kalau Bapak tanya bagaimana Pak kita cara membuat hiradisi saya harus komunikasi harus koordinasi dulu nah itu pentingnya koordinasi koordinasi terkait dengan pekerjaan yang ada di area tersebut nah seperti itu oke jadi yang lebih paham memang user ya jadi harus user ada lagi pertanyaan nih di raise hand pada Bapak Wisnu Hirohito ya boleh di unmute terlebih dahulu Pak udah halo selamat siang sore jadi gini saya Wisnu dari Jakarta boleh Pak silahkan administrasi apa saja yang harus kita lengkapi di saat opnam pekerja di kecelakaan kerja konstruksi administrasi kita berbicara tentang administrasi oke saya belajar dari apa yang sudah pernah saya lakukan ya Pak jadi ketika ada 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 kecelakaan kerja yang ada di area kerja kita sebagai bentuk tanggung gugat dan tanggung jawab ya Pak biar tidak di atas serta kasus seperti itu dari sisi safety kita harus punya namanya hiradisi itu yang kedua kita harus punya SOP standar operasional prosedur tersebut terus yang ketiga kita harus punya JSA kita harus punya JSA dan izin kerja terus yang ketiga yang keempat kita harus kalau misalnya itu kecelakaan kita harus punya preliminary report awal kejadiannya seperti apa nah seperti itu itu untuk kalau by experience saya ketika itu memang harus untuk dilaporkan kita harus buat preliminary awal terkait kecelakaan terjadinya kecelakaan tersebut tapi intinya seperti itu Pak untuk kecelakaan oke baik baik terima kasih oke baik terima kasih ada lagi pertanyaan Pak satu lagi dari Pak Hidayat kegunaan hirak di bidang perkapalan mirip-mirip pertanyaannya kayak tadi ya sama aja sama aja dari awal tadi saya bilang manajemen resiko kita luar dari konteks hiraknya yang kita gali sebenarnya adalah disini adalah manajemen resikonya jadi ya sangat berfungsi untuk perkapalan untuk konstruksi untuk apapun itu yang namanya manajemen resiko itu penting karena apa ya itu untuk kita mengukur ya keefektivitas pengendalian resiko kita kalau kita tidak ada apa namanya tidak terikut kita tidak tahu nih resiko apa saja sih yang bakalan terjadi dan pasti kita tidak tahu bagaimana cara pengendaliannya tentunya pasti akan berdampak yang namanya terjadinya kecelakaan terjadinya kecelakaan pasti akan menghambat yang namanya produksi nah seperti itu nah produksi dari ujung-ujungnya apa ya itu perusahaan mengalami kerugian seperti itu Pak oke baik baik terima kasih teman-teman semuanya dan juga Pak Gugu ada lagi yang ingin ditanyakan oke satu lagi nih dari Pak Ahmad Hidayat oke silahkan Pak Ahmad Hidayat bisa di unmute terlebih dahulu oke ya alo Pak Ahmad Hidayat oke nampaknya nggak jadi oke baik teman-teman terima kasih sudah hadir karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat kalau di daerah Halmahera mungkin di jam 5 ya Pak jam 5 ya Pak sudah jam 5 oke baik terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di kesempatan siang hari ini dan juga terima kasih Pak Gugu sudah sharing mengisi acara di webinar kolega siang hari ini dan juga sore hari ini dan sebelum kita akhiri materi kita siang hari ini hingga sore boleh kita mendengarkan sama-sama terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita kepada Pak Gugu Prakoso Utomo dipersilahkan oke terima kasih untuk teman-teman yang join webinar saya ini first time saya memberikan sharingnya saya disini kita sama-sama gak ada yang senior gak ada yang expert kita sama-sama belajar jadi kalaupun ada kata-kata yang mungkin menurut teman-teman tidak puas atau tidak masuk saya mohon maaf sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya lumayan untuk first time saya mengisi sudah lebih dari ratusan orang untuk join terima kasih juga untuk Emilia MediaTama yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi atau belajar untuk belajar lagi terkait dengan materi-materi yang disampaikan ke teman-teman terima kasih Pak oke baik terima kasih teman-teman semuanya terima kasih juga Pak Gugu ya luar biasa hari ini dan untuk teman-teman semuanya jangan dulu kemana-mana karena kita akan bagikan ya kita akan putarkan door price ini persembahan dari MediaTama Academy dan door price-nya apa door price-nya adalah satu buah pelatihan sertifikasi auditor SMK3 oke siapakah siapakah yang akan mendapatkan satu buah sertifikasi auditor SMK3 nanti buat teman-teman yang namanya muncul silahkan nanti klik raise hand ya supaya nanti kita bisa melihat siapakah yang akan mendapatkan sertifikasi auditor selamat 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 kepada Bapak Suwarno Yunus ada Bapak Suwarno Yunus coba-coba cek Suwarno oh ada oke selamat kepada Bapak Suwarno Yunus mendapatkan satu pelatihan sertifikasi auditor SMK3 persembahan dari MediaTama Academy baik teman-teman semuanya terima kasih sudah hadir di kesempatan siang hari ini dan juga Pak Wuguh banyak-banyak terima kasih sudah sudah bisa sharing hari ini dan teman-teman jangan lupa juga hadir di kesempatan webinar kolega Sabtu depan dan tentunya juga masih di topik seputar K3 ya nanti baik itu di K3 perusahaan baik itu juga K3 kesehatan nah untuk pekan depan ya kita akan bahas tentang mencegah low back pain pada pekerja di perkantoran oke pastikan teman-teman hadir di kesempatan Sabtu depan caranya gampang silahkan join ke dalam grup telegram kolega MediaTama yang sudah di share di kolom chat dan pastikan juga teman-teman sudah menginstall aplikasi Mika Pro karena kalau misalkan belum install aplikasi Mika Pro nanti teman-teman tidak bisa mendapatkan sertifikat ya sertifikatnya kita akan berikan melalui aplikasi Mika Pro baik terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di kesempatan siang hari ini terima kasih Pak Gugu luar biasa terima kasih Pak terima kasih teman-teman semua kembali oke saya akhiri saya Arief Purwadana oke Pak dan juga pembicara kita Pak Gugu mengucapkan wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak terima kasih teman-teman izin Tif Pak oke terima kasih terima kasih terima kasih